Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bekas Putra With saya di channel Paks of Fish Oke pada kesempatan kali ini Saya akan menunjukkan kepada kalian semua Gimana sih caranya menata Sangkar atau tempat Untuk bertelur burung kenari Oke sebelum lanjut ke video Buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe di bawah ini Agar saya semakin semangat Untuk membuat video berkualitas Buat kalian semua Oke gimana sih caranya menata Sangkar untuk burung kenari yang Akan diternak Oke jadi untuk sebelumnya Kita siapkan dulu bahan-bahannya Untuk menata sangkar burung kenari ya Untuk sangkarnya sendiri bisa kalian Pakai sangkar kotak Sangkar bulat atau sangkar lovebird Yang dari besi itu Atau sangkar kotak Untuk ternak lovebird juga Itu bisa Jadi untuk sangkarnya bebas Dan yang paling penting adalah Tempat untuk telurnya Jadi disini Saya memakai tempat telur burung kenari Yang dijual belikan Toko-toko burung Atau toko-toko pakan burung ya Jadi Untuk Sangkar ini Untuk tempat telur burung kenari ini Sudah banyak dijual Di toko-toko pakan burung Atau toko-toko burung Banyak dijual Saya pakai yang Seperti kepada gambar ini Dan untuk Apa ya Kalau dalam bahasa Jawa itu Susuh Susuh itu ya Kayak tempat Buat Penghangat Di Apa Tempat telur itu Kalau bahasa jenisnya apa ya Susuh itu ya Nah saya enggak Saya lupa bahasa jenisnya apa Pokoknya Kalau bahasa jawanya itu Biasa saya sebutnya itu Susuh Susuh kenari Jadi untuk susuhnya itu Apa sih Kalau bahasa jenisnya itu apa ya Susuh itu ya Saya lupa Pokoknya kalau Buat Sangkar Apa Buat tempat telurnya itu Saya biasa pakai Cerat nanas Jadi Untuk cerat nanas ini juga Banyak diperjual belikan Di toko-toko burung ya Toko-toko burung Toko-toko pakan burung itu Sudah banyak sekali Diperjual belikan Jadi Bahannya Sebenarnya cukup dua Jadi tempat untuk telurnya itu Dan juga serat nanas Dan bahan yang ketiga Yaitu solasi Buat apa sih solasi Saya akan menjelaskan Jumlah sih cara penataan Dari Serat nanas ini Untuk sangkar burung Kenari Yang akan diterakkan Jadi sebelumnya Saya akan bahan-bahan itu Terlebih dahulu Jadi Setelah ini Bisa kalian Lihat video saya Yang satu ini Ya Ini bisa kalian Lihat semua ya Untuk bahan-bahannya Sudah saya Siapkan Ada tempat Sangkarnya Tempat untuk telurnya Dan juga Ada Serat nanas Jadi saya sering Pakai itu Serat nanas Dan tidak lupa Solasi Jadi untuk Serat nanasnya Saya itu Sudah terbiasa Sebelum menggunakan Serat nanas itu Saya pasti Memotong-motongnya Terlebih dahulu Kenapa Nanti takutnya Serat nanas yang tidak Saya potong-potong itu Atau serat nanas yang masih panjang Itu nanti terjerat Kaki burung kenari Ataupun Kalau nanti Telurnya sudah Menetas Itu bisa menjerat Leher dari Anakan burung kenari tersebut Jadi Sebelum Sesuatu hal yang Tidak ditinginkan Itu terjadi Saya mengakalinya Dengan memotong-motong Serat nanas tersebut Pendek-pendek Jadi untuk meminimalisir Kemungkinan terjadinya Terjerat kaki burung kenari Terjerat leher dari Kenari-kenari Anakan Atau nanti Kenari-kenari Anakan tidak bisa Bebas bergerak Jadi penting itu Dipotong-potong Jadi setelah dipotong-potongi Bisa ditata Membentuk seperti mangkok Seperti digambar ya Membentuk seperti mangkok Ditata satu persatu Sedikit-sedikit Nanti yang lama-lama Jadi mangkok Setelah Terbentuk seperti mangkok Bisa diletakkan Di tempat Untuk kenarinya tersebut ya Jadi setelah Membentuk lingkaran Yang seperti mangkok itu Bisa kalian Taruh langsung Di Padah Atau tempat Untuk telurnya itu Setelah ditaruh Dan untuk Mengatasi kenari Yang baru pertama kali Di ternak Atau kenari tembehan Itu kan Kebanyakan itu Dia tidak tahu Kalau tempat Menaruh telurnya itu Di situ Dan kemungkinan Kalau awal-awal Burung yang baru Belajar ternak Atau kenari yang Biasa disebut tembehan ya Itu kemungkinan besar Selalu mengacak-acak sarang Jadi sarangnya itu Mesti diacak-acak Bisa di Apa? Ditarik-tarik Untuk serat Nanasnya Diambil-ambil Nanti Dijatuhkan ke bawah Ada juga yang Diambil-ambil-ambil Nanti ditata lagi Nah untuk Meminimalisir Kenari yang suka Mencabut-nyabut Atau mengecek-acak Serat nanas Bisa diakali dengan Memberi isolasi Di bagian pinggir Jadi nanti Di bagian pinggirnya itu Dikasih isolasi Di bagian pinggir Depan Pinggirnya lagi Dikasih isolasi Tujuannya apa? Agar kenari tidak bisa Mengacak-acak Serat nanas tersebut Jadi Serat nanas itu Tetap rapi ya Di wadahnya Tetap membentuk Tengah ada lubangnya gitu Untuk kenarinya Mengeram Dan Kelihatannya rapi gitu Nanti Tinggal di bawah Bagian alasnya Alas sangkar Dikasih koran Atau kertas Itu Biar Digunakan kenari Dirobek-robek Sama kenari Untuk dijadikan sarang Jadi Untuk pelampiasannya Karena si sarangnya Yang serat nanas ini Sudah diselasi Pelampiasannya kenari Untuk Membuat sarang Atau Apa? Kebiasaan kenari Di alam kan ya Untuk membuat sarang Kan dia Nyari-nyari sendiri Nyobek-nyobek apa Atau apa Nyari-nyari daunan Itu pelampiasannya Tidak diselat nanas Tapi pelampiasannya Di nanti koran Atau kertas Jadi Nanti alasnya itu Kan dikasih koran Alasnya dikasih koran Nanti koran itu Yang akan dibuat Tempat untuk kenari Mengeram Tempat untuk kenari Mengeram Jadi Nanti korannya itu Dari sobek-sobek sama dia Sama kenarinya itu Nanti dibawa ke Tempat untuk mengeramnya Jadi Tempat untuk mengeramnya itu Kelihatan rapi Tambahan tumbukan kertas tadi Jadi Mungkin Itu saja yang bisa saya sampaikan Bisa kalian praktekkan ke Burung kenari kalian Masing-masing Yang mau diternak Silahkan Tapi buat kalian yang belum subscribe ya Silahkan klik tombol subscribe di bawah ini Agar saya semakin semangat Untuk membuat video-video Berkualitas buat kalian semua Mungkin cukup sekian Yang bisa saya sampaikan Apabila kesalahan Mereka dimaafkan Saya Akhidi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kicamania Sampai jumpa